Masih seputar bencana alam, saudara banjir yang merendam dua desa di kecamatan Teluk Jambe Barat dan Teluk Jambe Timur berangsur-surut. Namun akses jalan yang menghubungkan dua kecamatan masih terputus. Banjir yang merendam desa Sukamakmur dan Karangligar saat ini berangsur-surut. Meski belum sepenuhnya, masih ada puluhan rumah yang terendam banjir mulai dari 50 hingga 80 cm. Ini dikarenakan kurang baiknya saluran pembuangan air. Warga mengeluhkan tidak ada upaya dari pemerintah untuk membantu mempercepat-percepatan surutnya air dengan memasang pompa. Laporan langsung dari bencana banjir yang merendam Kabupaten Karawang, Jawa Barat bersama dengan jurnalis Kompas TV Adi Wahadi. Di sana, Adi, apa yang membuat banjir lama surut? Kabarnya kan tidak adanya upaya untuk mengadakan pompa air. Benarkah itu, Adi? Maedof Elfina dan juga saudara, selamat siang. Benar, berdasarkan wawancara kami dan tinjauan kami langsung ke lokasi bahwa sulitnya air yang merendam di pemuguran warga, khususnya di wilayah desa Sukamakmur dan desa Karangligar, tepatnya di Dusun Kampek, ini sulit surut karena kondisi saluran air yang buruk atau tidak memadai untuk bisa membuang aliran air yang cukup besar dari wilayah desa Sukamakmur dan desa Karangligar. Sementara berdasarkan informasi, tinjauan langsung wawancara kami dengan segala warga yang di lokasi, ini tidak ada upaya dari pemerintah untuk bisa mempercepat surutnya air, salah satunya seperti yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta dan wilayah-wilayah lainnya, di mana ketika kondisi air tergenang, mereka berupaya untuk menyedot air menggunakan pompa. Namun jika upaya Tengkarawang upaya tersebut tidak dilakukan sehingga mereka warga ada lebih dari puluhan, ini harus bergelut dengan kondisi banjir yang hingga saat ini sudah memasuki hari ke-9. Dan ini kondisinya sudah banyak memakan kerugian baik material maupun lain-lainnya. Dan kondisi itu terjadi hampir setiap tahun terjadi. Dan kondisi serupa juga sebelumnya juga terjadi. Namun upaya penyedotan, upaya mempercepat surutnya air dari lokasi banjir yang mengenang akses jalan yang menghubungkan dua jalan antara desa Karangdegan dan Juta Makmur, kemudian merendam puluhan rumah di wilayah tersebut, ini tidak dilakukan. Sehingga berdasarkan wawancara kami dan informasi yang sebelumnya kami dapatkan, ini untuk bisa benar-benar surut, mereka harus menunggu hampir dua minggu atau setengah bulan. Dan mereka baru bisa masuk ke lokasi-lokasi rumah yang banjir saat ini. Selain itu, ada beberapa rumah juga atau kemungkinan yang saat ini sudah mulai surut, berangsur-surut. Namun demikian, warga ini masih tetap puas-puas. Karena melihat kondisi cuaca yang masih belum stabil dan saat ini pun grimis mulai turun. Dan hal tersebut mengakibatkan sebuah warga ini mengecek kondisi rumah, hanya segera membersihkan lumpur-lumpur sisa yang ada di dalam. Kemudian mereka kembali lagi ke fungsihan. Ini dilakukan karena kekhawatiran. Pasalnya berdasarkan perkiraan cuaca dari BMKG, ada potensi hujan yang masih cukup derat sehingga pertengahan Februari ini. Sehingga mereka masih tetap waspada dikhawatirkan. Curah hujan tinggi kemudian kembali terjadi banjir. Berdasarkan pantauan kami, sejumlah sungai yang menjadi penyebab banjir di lokasi di Kecamatan Lukjambe, Timur maupun Barat, saat ini kondisinya juga surut. Namun demikian, pantauan kami di lapangan, luapan tersebut ternyata meninggalkan genangan air yang cukup tinggi, antara 50 hingga 80 cm. Sehingga sebagian warga masih tetap pengungsi dan mereka masih membutuhkan sejumlah bantuan seperti dapur umum dan posko kesehatan. Dan saat ini pun pihak PPBD, TNI Polri, kemudian tim serelawan lainnya masih tetap stand-by di lokasi untuk bisa melayani segala kebutuhan dari pengungsi atau korban banjir yang terjadi di wilayah Kecamatan Lukjambe Barat dan Kecamatan Lukjambe Metungur, tepatnya di Desa Karangligar dan Desa Sukamakur, Maidok. Terima kasih. Juralis Kompas TV Adi Wahadi melaporkan langsung kondisi terkini dari penanganan banjir yang ada di dua desa di Karawang, Jawa Barat. Terima kasih, Adi.